Selamat datang di ulas sepak bola, silahkan tekan tombol like, komen dan subscribe, untuk dapat mengikuti berita, dan membantu perkembangan channel ini. Maroko vs Spanyol Hari ini, tanggal 6 Desember tahun 2022, diselenggarakan pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar, antara kesebelasan Maroko melawan kesebelasan Spanyol, di Education City Stadium. Berikut susunan kesebelasan Maroko Susunan kesebelasan Spanyol Pemain pengganti kedua kesebelasan Walid Regragwi, pelatih Maroko Luis Enrique, pelatih Spanyol Maroko maju ke babak 16 besar dengan status juara grup F, setelah menyingkirkan Belbia dan Kanada. Sementara runner-up grup F, Kroasia sudah memastikan lolos ke babak perempat final setelah menang melawan Jepang, melalui adu penalti. Spanyol melaju ke babak 16 besar dengan menyandang predikat runner-up di grup E sedangkan Jepang sebagai juara grup F, gagal melangkah ke babak perempat final setelah kalah adu penalti melawan Kroasia. Pemenang dalam laga Maroko versus Spanyol akan berhadapan dengan pemenang antara Portugal melawan Swiss yang akan bertanding dua jam setelah selesai pertandingan ini. Terima kasih telah menonton! Maroko versus Spanyol di babak pertama kedudukan masih imbang sama kuat kosong-kosong. Meskipun Spanyol mendominasi dalam penguasaan bola, rapi dan disiplinnya pertahanan Maroko, membuat La Furia Roja kesulitan dan tidak mampu menciptakan peluang berbahaya. Bahkan Maroko yang berhasil mendapatkan peluang lebih dahulu melalui tendangan bebas Asraf Hakimi, namun bola masih melalbum di atas mistar gawang Unai Simon. Spanyol mempunyai kesempatan bagus ketika Marco Asensio menerima umpan panjang Jordi Alba, terlepas dari perangkap offside pertahanan Maroko. Namun tendangannya masih melebar. Maroko berganti menyerang melalui Nusair Mazraoui, dan Nayef Aged menciptakan peluang. Namun bola belum menemui sasaran ke gawang Spanyol. Skor imbang kacamata menutup pertandingan babak pertama. Babak kedua, berjalan sengit. Kedua kesebelasan tampak bermain motot, disiplin dalam menjaga pertahanannya. Spanyol mencoba mengganti Marco Asensio dengan Alvaro Morata, Carlos Soler masuk menggantikan Gavi, untuk menambah daya gedor, bahkan Ferran Torres kemudian ditarik keluar juga digantikan Nico Williams. Tercatat dua kartu kuning, dilayangkan wasit di babak kedua ini masing-masing untuk pemain bertahan Spanyol, Laporte, dan pemain bertahan Maroko Yusef N. Nishri. Sampai peluit panjang babak kedua dibunyikan kedudukan masih tetap sama kuat kosong-kosong. Dengan demikian dilaksanakan babak tambahan perpanjangan waktu, 2x15 menit. Tidak ada gol tercipta pada perpanjangan waktu sehingga dilaksanakan pendangan adu penalti. Penendang pertama Maroko, Abdelhamed Sabiri, gol. Penendang pertama Spanyol, Pablo Sarabia, gagal. Penendang kedua Maroko, Hakim Ziyech, gol. Penendang kedua Spanyol, Carlos Soler, gagal. Penendang ketiga Maroko, Badr Benoun, gagal. Penendang ketiga Spanyol, Sergio Busquets, gagal. Penendang keempat Maroko, Ahraf Hakimi, gol. Maroko menang dengan skor akhir, 3-0, dan melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2022 Qatar. Selamat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. selamat menikmati